Apa bedanya sidang skripsi online jaman awal-awal pandemi, COVID-19, dan sekarang ini setelah kira-kira hampir 2 tahun? Selamat datang di channel Trita Mursi Tama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi sukses belajar di perguruan tinggi. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa sih bedanya sidang skripsi online. Dulu nih ya ketika marak-maraknya sidang skripsi online dimulai karena COVID-19 nih ya, pandemi COVID-19 ini kira-kira di awal 2020-an gitu ya. Hingga sekarang ini ketika video ini dibuat kira-kira pada bulan September 2021. Udah hampir 2 tahun gitu. Nah, saya mengidentifikasi paling tidak ada 3 hal. Nah, tapi sebelum saya jelaskan bagi yang belum subscribe silahkan pertimbangan untuk subscribe ya. Kalau mau subscribe sekarang juga boleh. Yang pertama dari segi platformnya. Dari zaman awal-awal COVID-19 ya, semua orang bertanya-tanya yang mau sidang skripsi, yang bertanya-tanya. Dulu ya, platformnya apa gitu? Mau pakai apa? Dulu belum banyak orang yang familiar dengan platform untuk sidang skripsi online. Mungkin beberapa kampus yang menerapkan pendidikan jarak jauh mungkin punya platform tersendiri. Atau menggunakan platform yang sifatnya berbayar, yang mahal gitu ya. Nah, itu zaman dulu. Sehingga orang banyak bertanya-tanya. Kalau sidang skripsi online platformnya apa ya? Nah, pilihannya juga nggak banyak. Kalaupun ada, mahal. Kalaupun ada, belum banyak yang tahu. Nah, itu bedanya. Kalau sekarang, banyak sekali Anda sebut. Mau Anda mau pakai Zoom ya, Google Meet. Mau pakai yang lain-lain ya, WebEx sekalipun ya kan. Atau bahkan sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi baru gitu ya. Yang Anda bisa cari di internet ya. Di Play Store atau di Apple Store gitu ya. Banyak sekali yang bisa digunakan. Karena memang kebutuhannya gitu. Jadi, tidak terlalu bingung lagi gitu. Orang mungkin tidak terlalu bertanya-tanya lagi. Platform apa yang kamu gunakan? Nah, mungkin yang sering disebut. Ya, kalau nggak Google Meet gitu ya. Zoom lah kira-kira. Yang utama itu ya. Ada yang menggunakan WebEx juga ada, tapi jarang ya. Ini mahal juga gitu ya. Nah, ini dari sisi platformnya. Karena sekarang sudah terbiasa. Orang-orang juga sudah terbiasa tuh. Menggunakan platform yang tersedia gitu ya. Belajar dengan cepat. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua adalah soal mekanismenya. Ini sidang skripsi online gimana caranya ya? Kalau dulu ya. Yang sidang skripsinya itu konvensional gitu ya. Artinya on-site. Artinya di kampus secara langsung secara fisik gitu ya. Nggak turunnya gampang. Mejanya, mahasiswa di mana. Mahasiswa nanti kalau mau presentasi gitu ya. Berdiri di mana. Kusin pengujinya ada di mana gitu ya. Nah, udah jelas gitu. Tapi, ketika itu online. Yang selama ini. Nggak pernah online. Bingung gitu. Mekanismenya seperti apa. Iya kan? Nah, nggak bisa juga semata-mata mekanisme yang on-site. Atau yang azir. Mekanisme yang tatap muka gitu ya. Dipindahkan semata-mata langsung ke online. Kan nggak nyambung juga gitu. Nah, itu dulu ya. Makanya orang bertanya-tanya. Aduh, gimana caranya ya mekanismenya sidang skripsi online ini ya. Makanya di awal-awal tahun 2020-an itu. Waduh. Banyak improvisasi gitu ya. Bingung juga. Ada yang memindahkan seperti apa namanya sidang skripsi tatap muka. Prosedurnya sama dengan skripsi online gitu. Akhirnya mungkin ada kagok. Ada agak aneh sedikit gitu ya. Nah, tapi sekarang. Karena waktu sejalan. Seiring sejalan dengan waktu yang berjalan ini gitu ya. Udah tahu. Oh, ada perbaikan terus-menerus. Oh, tidak semua ya ternyata prosedur untuk sidang skripsi on-site itu. Atau yang tatap muka itu bisa diterap. Kan, ya. Secara rigid gitu. Ketika sedang skripsi online. Nah, mungkin tata acaranya juga. Ya, diperpendek gitu. Atau ada yang dihilangkan. Nah, coba gimana. Anda, mekanisme skripsi online di kampus Anda seperti apa. Ya, silahkan Anda juga tuliskan di komentar ya video ini ya. Nah, yang misalnya gini. Yang dulu lima tahap misalnya. Sekarang cukup tiga tahap ya. Atau cukup dua tahap misalnya gitu ya. Karena penguji ada di online juga ya. Maksudnya juga online juga gitu ya. Antar penguji mungkin juga gak bertemu. Setelah fisiknya bertemunya hanya di dunia mayanya aja. Hanya di zoomnya aja gitu. Nah, dengan demikian diskusinya dilakukan secara online. Presentasinya online. Tanya jawabnya online. Bersidangnya antara penguji juga online. Bagaimana ketika dosen penguji itu berdiskusi. Terus kemudian mahasiswanya ditaruh di waiting room misalnya. Suruh nunggu dulu gitu. Nah, ini adalah beauty of technology gitu ya. Nah, makin ke sini kita makin bisa belajar dengan baik. Mekanisme-mekanisme yang cocok. Yang sesuai untuk sidang skripsi online. Nah, lalu apa nih yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah sikap ya. Dan suasana batin dari dosen dan mahasiswa. Kenapa saya mengangkat ini penting? Bedanya zaman dulu. Baik dosen maupun mahasiswanya nervous. Sama-sama gugup. Sama-sama gak ngerti ini gue mau ngapain gitu ya. Kagok kayak kan. Dosennya baru pertama kali juga mungkin menyidang skripsi online. Jadi juga bingung kan. Selain penggunaan platformnya juga mungkin harus belajar dengan cepat. Mekanismenya juga harus belajar dengan cepat. Atau diperbarui dengan cepat. Sikapnya, suasana batinnya juga gugup juga gitu ya. Terkhawatir. Takut-takut gitu ya. Dan juga belum biasa ngeliat mahasiswanya yang tadinya di depan muka gitu ya. Di depan mata gitu ya. Dua, tiga meter di depan dosennya. Sekarang mungkin temannya jauh gitu. Tapi hanya lihat dari layar saja. Apalagi mahasiswanya. Pasti perasa, waduh, gimana ini gitu. Walaupun mungkin mahasiswa bisa saja karena mungkin lebih muda generasi sekarang ya. Generasi Gen Z mungkin ya. Lebih biasa di depan kamera gitu. Kalau mungkin kalau lusin pengunjungnya mungkin gak biasa di depan kamera. Lihatnya harus-harus ke kamera ya. Kalau gak fokus ke kamera gini mungkin melihatnya ke bawah, ke sini ya. Kan jadi gak bisa berkomunikasi langsung dengan menatap matanya dari mahasiswa gitu ya misalnya. Nah itu kan bukan hal yang mudah gitu. Nah kalau sekarang tentu sudah berbeda jauh ya kan. Dosen seperti saya, udah ya. Walaupun selalu ingin melihat ke arah, buka sendiri gitu ke sini ya. Bukanya gitu. Tapi sebenarnya kan harus melihat ke kameranya gitu ya. Nah ketika lihat ke kameranya kan berasal-sipsi bahwa saya melihat Anda semua. Nah demikian juga mungkin mahasiswa. Mahasiswa juga agar terlihat memperhatikan Dewan Penguji ya. Memperhatikan mimik muka dari dosen penguji. Dan agar dia terlihat juga serius gitu. Mengikuti ujian, maka dia juga berusaha untuk menatap ke kamera. Walaupun sebenarnya dia akan melirik-lirik sedikit ya. Sini ke mukanya, wajahnya Dewan Penguji. Nah, tapi lambat laun ya. Mereka sudah bisa tenang. Baik Dewan Penguji, Mahasiswa, Maomono Sen sudah bisa tenang. Sudah bisa lebih santai. Sudah bisa kreatif, bercanda-canda gitu ya. Di sidang skripsi online itu. Nah, mungkin juga beauty-nya kan ya. Mungkin sidangnya di atasnya rapi, bawahnya mungkin sarungan. Atau bawahnya pakai canda pendek gitu ya. Itu salah satu ya. apa namanya, keindahan gitu ya perbedaan dari sedang skripsi online zaman awal-awal nih ya saya ikuti tuh awal-awal mungkin Februari, Maret, April 2020 ini kalau dibandingkan dengan sekarang nih sekitar video ini dibuat sekitar September 2021 semua udah jago-jago ya bisa mengoperasikan dengan baik platformnya, sudah mekanismenya sudah diperbarui, sudah begitu kreatif dan dosennya, maizwanya sudah lebih tenang yang sikapnya sudah lebih menikmati enjoy-an, lebih asik, lebih kreatif nah, itu beberapa hal yang saya amati ya saya analisis, tentang sedang skripsi online selama di awal pandemi hingga saat ini, gimana komentar Anda? Anda punya peramatan lain? Silahkan terima kasih banyak semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati